Intro Halo, di episode berita hari ini dapat kamu lihat proses pengambilan mutiara dari dalam kerang. Kerang memiliki tubuh yang lunak, ditutup dengan cangkang atau kektup yang simetris. Tidak semua anggota tubuh kerang berguna. Seperti yang kita ketahui, bagian dalam tubuhnya bisa dikonsumsi karena memiliki kandungan protein tinggi asam amino yang mudah dicerna. Kerang juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik-baik kesehatan jantung, walaupun dalam jumlah yang lebih rendah daripada ikan salmon, tuna, dan makarel. Tak hanya itu, cangkangnya pun biasanya digunakan untuk hiasan, mebel, dan lainnya. Untuk menghasilkan mutiara, ada beberapa jenis kerang seperti Pintada Maksima, Pintada Markitri Vera, Pintada Fukata, serta Pintiara Pingwin, penghasil mutiara di air tawar. Tak semua kerang bisa menghasilkan mutiara, bisa 1 banding 10 ribu. Artinya, dari 10 ribu kerang, cuma ada 1 kerang yang menghasilkan mutiara. Nah, ada cara untuk memastikan kerang memiliki mutiara, yaitu dengan dilakukan operasi saat kerang berusia 22 bulan atau berukuran 12 cm. Saat kerang itu membuka katuknya, sebenarnya itu adalah cara dia makan. Ia menyedot air, menyaring pelangton untuk dimakan, kemudian mengeluarkan kembali air bersih. Saat itulah, bisa saja batu, pasir, atau benda asing masuk ke dalam tubuh kerang. Dalam memproduksi mutiara, kerang ini harus dirasang terlebih dahulu. Bisa dibilang, mutiara itu adalah hasil kerang untuk mengobati dirinya sendiri. Loh, memangnya kenapa? Benda asing yang masuk akan menyebabkan kerang merasa sakit. Kayak kita ketika jalan tiba-tiba ketusuk paku, sakit kan? Nah, kalau kita kan punya tangan untuk mencabut dan mengasih obat untuk mengobati luka kita. Tapi, bagi kerang, susah untuk mengeluarkannya. Yang dia lakukan untuk mengurangi rasa sakit adalah dengan cara mengeluarkan substansi yaitu nakre. Nakre merupakan bagian dari cangkang dalam yang berkilau, yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Proses ini sama dengan proses pembentukan tulang pada manusia. Nakre inilah yang disebut dengan mother of pearls atau ibu mutiara. Nakre akan menyebuti benda asing tersebut lama-kelamaan, makin tebal lapisannya, sampai akhirnya lembut atau halus. Jadi, gak sakit lagi buat si kerang. Dan itulah mutiara. Kebanyakan mutiara yang kita lihat di toko perhiasan adalah benda bulat yang bagus, yang paling berharga. Sebenarnya, tidak semua mutiara menghasilkan hasil yang bagus. Beberapa mutiara terbentuk dalam bentuk yang tidak rata. Ini disebut sebagai mutiara barok. Mutiara, seperti yang mungkin bisa dilihat, ada dalam berbagai warna, termasuk putih, hitam, abu-abu, merah, biru, dan hijau. Sebagian besar mutiara memang dapat ditemukan di seluruh dunia. Tetapi, mutiara hitam berasal dari Pasifik Selatan. Cara pengambilan mutiaranya pun termilah mudah. Mutiara yang dikeluarkan dari kerang tersebut merupakan mutiara berwarna putih. Cara mengeluarkannya cukup menggunakan tangan saja. Malahan, lebih susah buka cangkang kerang ya lho. Demikian video bagaimana mengeluarkan mutiara dari dalam tubuh kerang, dan juga bagaimana mutiara itu dapat terbentuk. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode berita hari ini lainnya. Semoga bahagiamu dibudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.